Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet Dan kali ini saya ingin membahas Cara menggunakan quick chart Di dalam AppSheet Nah seperti apa cara menggunakannya Silahkan teman-teman bisa menyimak video ini ya Sampai selesai Oke katakanlah kita mempunyai Sebuah tabel Yang memiliki beberapa kolom Seperti ini, seperti yang teman-teman lihat Ada id Date Atau tanggal, kemudian ada nama Kemudian ada kolom Membaca, menulis Dan juga menghitung ya, kemudian yang terakhir Ada progress Dan juga di bagian G ini ada score Jadi di dalam chart ini Kita akan menghitung progress Dari kolom Membaca, menulis, dan juga menghitung Dalam bentuk chart Nanti kita tempatkan di bagian progress ini Oke Kemudian kita Coba tarik datanya di dalam AppSheet Seperti ini ya Nah ini adalah kolom Dari Tabel tadi yang ada di Spreadsheet Yang ada di dalam tabel ini Kita setting terlebih dahulu Di bagian kolom-kolomnya Di bagian date Sudah kita sesuaikan Untuk initial value adalah Today Kemudian nama kita buat text saja Untuk membaca Karena nanti dalam bentuk progress chart Maka saya akan ubah dalam bentuk Number ya Kemudian saya buat range saja Dan maksimal dari isian Progress ini adalah 10 misalnya Kemudian minimalnya adalah 1 Untuk menulis juga Kita ubah ke dalam bentuk number Range Kemudian 10 Dan juga 1 Untuk minimal value nya Kemudian untuk menghitung Sorry Number Kemudian minimal Value nya adalah 1 Oke jadi Tampilannya nanti Berbentuk progress ya Seperti ini Oke menghitung Belum dibuat dalam bentuk range Minimalnya adalah 1 Dan maksimalnya adalah 10 Jadi jika diskorkan Maka nilainya adalah 30 Semuanya adalah 30 Kemudian di bagian skor Nah nanti kita Akan menghitung Jumlah dari Setiap Tabel ini ya Jadi misalnya disini ada 10 Di bagian membaca 10 Menulis 10 Menghitung 10 Maka skornya nanti disini akan Otomatis menjadi 30 ya Menghitung dari tabel Ketiga tabel di atas ini Kemudian di bagian progress Kita buat thumbnail Karena nanti akan Kita tampilkan gambar Atau image Dari chart yang akan kita buat Kemudian Kita ke bagian Skor terlebih dahulu ya Kita hitung skor dari Ketiga kolom ini Kita buat desimal saja ya Kita masukkan formulanya Nulis dari Membaca Menulis dan menghitung Kemudian kita Bagi 30 Karena jumlah Maksimal skornya Tadi adalah 30 Kemudian kalikan 100 Oke kita coba dulu Misalnya nilainya 10 Semuanya 10 Maka skornya adalah 100 ya Oke jadi sesuai Nah sekarang kita buat Progress dari Ketiga kolom ini ya Membaca Menulis dan menghitung Dalam bentuk chart Kita buka dulu Namanya quick chart Nah ini adalah Bentuk Settingan dari Quick chart Kemudian di bagian data Disini ada Januari Februari Dan lain-lain Kita ubah ya Misalnya Membaca Menulis dan juga Menghitung Sesuai dengan Kolom Yang sudah kita buat Membaca Menulis dan juga Menghitung Kemudian Bentuk Chartnya Nah ini ada beberapa Pilihan Misalnya line Maka tampilannya Seperti ini ya Melengkung Atau berbentuk garis Kemudian jika bar Nanti tampilannya Seperti ini Oke Kemudian Kalau misalnya Bentuknya radar Atau horizontal bar Seperti ini tadi ya Berbentuk horizontal Kalau radar Seperti ini Dan lain-lain ya Nah kita akan Coba membuatnya Dalam bentuk pie Kemudian kita Masukkan datanya Semisal datanya Adalah Karena tadi Maksimalnya adalah 10 Kita coba Buat 10 9 8 Nah katakanlah Seperti ini dulu ya Untuk datanya Nah kemudian Untuk Warna Bisa kita sesuaikan Di bagian Background color Ya Nah misalnya Seperti ini Bisa nanti tinggal Di setting saja Kemudian Di bagian Data label Nah disini ada Pilihan Show data label ya Kita aktifkan saja Jadi nanti akan muncul Jumlah dari Isian Membaca Menulis Dan juga Menghitung ya Jumlah yang ada Di bagian data tadi Nah 10 9 Dan 8 Akan muncul Oke Kemudian ada Border radius Ini adalah Bentuk dari Misalnya Saya ubah ke dalam Angka 20 ya Seperti ini Ya tapi Tidak perlu ya Kita ubah Jadi kita buat 0 Jika 0 Bentuknya Kotak Seperti ini Oke kemudian Font size Nah ini ukuran font Misalnya kita buat Dalam Bentuk Yang lebih besar Misalnya 20 Maka tampilannya Akan lebih Besar ya Misalnya 30 Nah maka Akan jauh lebih besar Kemudian border radius Ini adalah Bentuk tampilan Dari pinggirnya tadi Kita ubah lagi ya Kedalam Tampilan yang Seperti ini Oke Data labelnya sudah Kemudian Ketika kita sudah Selesai Dalam Menyiapkan Bentuk Dari chart ini Kita tinggal Ke bagian Save as IP template Nah Kemudian kita copykan Saja yang paling Bawah ini You can join Multiple Override Ini ya Kita copykan Kedalam Kolom Progress Kita awali Dengan tanda petik Yang terakhir Kita hapus Saja ya Oke Sampai di bagian Title Disini ya Ini adalah Title dari Gambar chart tadi Kemudian Di bagian Label Untuk Key 1, 2, dan 3 Sampai 4 Kita ubah Namanya Menjadi Membaca Menulis Kemudian Yang terakhir Adalah Menghitung Oke Seperti ini Kemudian Di bagian End Data 1 Kita setting Juga Di bagian Ini Setelah Sama Dengan Kita Berit Petik Tutup Kemudian Kita Masukkan End Kemudian List Jadi List Dari Kolom Tadi ya Membaca Menulis Dan juga Menghitung Membaca Oke Disini Ada Kemudian Beritanda Koma Menulis 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 Coba Coba Save Terlebih Lalu Nah Nanti Akan Muncul Data Dari Chart Yang Kita Buat Tadi Karena Disini Tadi Kita Isikan Dengan Angka 8 Jadi Angka 8 9 Dan Juga 10 Maka Disini Juga Akan Ikut Tapi Ketika Kita Mengubah Tabel Ini Misalnya Membaca Saya Ubah Menjadi 2 Point Maka Akan Muncul 2 Kemudian Menulis Misalnya 4 Dan Menghitung Misalnya 6 Nanti Akan Otomatis Muncul Chart Seperti Ini Oke Di bagian Progress Pastikan Type Ini Adalah Image Atau Thumbnail Disini Saya Tampilkan Thumbnail Saja Kemudian Di Formula Nah Ini Yang Perlu Dyingat Bahwa Yang Paling Depan Atau Di Bagian Awal Perlu Diawali Dengan Tanda Petik Seperti Ini Kemudian Ditutup Di Bagian Data 1 Ini Nah Selanjutnya Yang Paling Akhir Setelah Kita Memasukkan Nama Kolom Kita Tidak Perlu Menambahkan Tanda Petik Oke Kita Save Misalnya Seperti Ini Kita Coba Ya Kita Masukkan Nama Andika Misalnya Dia Di bagian Membaca Nilainya Bagus Misalnya 9 Kemudian Menulis Bagus Juga 9 Tapi Menghitungnya Misalnya Masih Rendah 6 Katakanlah Seperti Itu Maka Kita Save Nah Maka Akan Tampil Quick Chart Atau Progress Seperti Ini Nah Disini Ada Nama Judul Ada Uninteresting Chart Kita Bisa Ubah Di Bagian Pengaturan Disini Ada Nama Interesting Chart Misalnya Kita Ubah Namanya Menjadi Progress Oke Simpan Kembali Oke Muncul Ya Teman Teman Tampilannya Seperti Ini Nah Ini Adalah Alternatif Lain Cara Membuat Chart Menggunakan Quick Chart Untuk Tampilannya Tampilan Dashboard Ini Kita Bisa Atur UX Di Bagian Quick Chart Kemudian Mana Yang Kita Tampilkan Misalnya Secondary Header Kita Tulis Skornya Misalnya Jadi skornya 80 Ya Kita Buat Full Image Kemudian Di bagian Detail Kita Buat Side By Side Nah Tampilkan Seperti Ini Column Order Misalnya Bagian Progress Kita Tampilkan Di bagian Atas Atau Ini Image Ada Di bagian Atas Kemudian Nama Dan Skor Oke Misalnya Seperti ini Saja Sekarang kita Coba Isi ulang Sekali Lagi Misalnya Budi Membacanya 5 Mungkin ya Skornya Karena Masih Belum Lancar Membaca Kemudian Menulisnya 5 Kemudian Menghitungnya Masih Rendah Misalnya Langsung Muncul Progress Ya Maka Akan Langsung Muncul Chart Dari Budi Atau Progres Dari Budi Dalam Bentuk Chart Seperti itu Ya Teman Teman Kemudian Misalnya Kita ingin Membuat Dalam Bentuk Yang Lain Misalnya Di bagian Bentuk Chart Bar Misalnya Ya Nah Disini Nilainya 10 9 Dan 8 Padahal Di dalam Tampilannya Disini 0 Ya Menghitungnya Tidak Tampil Bar Atau Progres Dari Data Dari Nomor 8 Ini Nah Maka Kita Perlu Menambahkan Nilai Minimal Dan Juga Maksimal Karena Tadi Nilai Maksimal Nya Adalah 10 Maka Kita Tambahkan Di bagian Sini Nilai Maksimal 10 Dan Nilai Minimal Nya Adalah 1 Tadi Nah Maka Maka Muncul Data Sesuai Dengan Label Yang Kita Miliki Misalnya Disini 5 Nah Maka 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 Berubah Seperti Ini Cara Membuat Chart Type Bagian Bar Bagian Line Juga Sama Tampil Lain Seperti Ini Ini Hasilnya Jika kita Membuatnya Dalam Bentuk Kolom Di Dalam Spreadsheet Maka Akan Muncul Disini Teman Teman Juga Bisa Menampilkannya Dalam Bentuk Virtual Kolom Di Bagian Bawah Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Share Kali Ini Sekilas Tentang Penggunaan Quick Chart Di Dalam App Seat Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh